Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Aku naik bis, duit saya hanya 7 ribu dari Medan, tahun 90. Tiketnya berapa harganya? Tiket aku gak bayar karena aku bilang aku gak punya duit. Kok gampang banget bisa begitu ya? Lah iya memang seperti, itu ceritanya. Ini ceritanya sedia apa gimana ini? Terima kasih banyak musik. Asik lu. Mantep banget. Dan sudah kedatangan langsung di studio dari Tonight Show Premier. Ini menurut gue sosok kita udah kenal dari lama. Sangat humble. Gak mungkin gak kenal. Sangat menyenangkan. Siapa lagi kalau bukan Bang Ucok Bapa. Berasal dari Tapanuli Sumatra. Iya. Punya 8 saudara. Berapa saudara? Saudara kandung 8? Iya 9 sama saya. Oh berasal dari 9? 9 sama saya. Berarti 8. Bang Ucok anak keberapa? Saya anak ke 7. Anak ke 7. Berarti 8 orang? Iya. Saudara. Saudara. Sama Bang Ucok 9? 9. Bang Ucok anak ke 7? Ketujuh. 8, 9. Iya. Kayaknya ngomongnya kayak begitu amat sih sama gue. Wah kalau saya terlalu sopan deh sama gue lah. Lu lebih tua dari gue. Iya gue tau. Iya makanya. Tapi masa kecil apa yang paling mengena dari seorang? Saya gak ada masa kecil, gak ada masa besar. Semuanya kecil. Iya sih. Iya sih bener juga. Gue mau ngementarinya gimana kan gak enak Pak Ucok. Pertanyaan lu membuat gue tersinggung. Bukan, gue nyamak-nyamak. Lu yang jawabnya ngaco. Bang Ucok kami maaf dari sembilan bersaudara yang bertubuh mungil. Bang Ucok doang atau? Iya saya doang. Bang Ucok doang nih? Semua tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi? Oh oke oke oke. Terus gimana tuh waktu itu? Iya masa kecil. Jadi dulu tuh bapak saya gak niat sebenernya. Gimana sih? Bapaknya gimana sih Bang Ucok? Bapak saya gak niat punya anak lagi. Iya. Ibu saya begubu-bebu gitu kan. Nafsunya? Iya. Iya. Jadi waktu itu diketahui ibu yang menyarankan bapak. Kalau saya sih bertanya sama ibu saya gak pernah dia jawab. Selalu dia bilang yang penting kamu semangat nak. Gitu ya. Bagus. Berarti dari dulu selalu punya support kayak gitu dari keluarga. Iya. Ibu saya selalu mau support. Bapak saya selalu mau support. Wah ada ada ada. Gue nungguin tadi kan mau lu jawab. Apa? Berarti kan hanya. Saya doang. Saya saja. Enam. Di atas saya itu semua normal semua. Tidak ada perbedaan yang dikasih di keluarga. Betul. Di dalam keluarga malah semuanya dibikin nyaman aja gitu. Sebetulnya bukan normal. Tidak normal Bang Ucok. Maksudnya ada keperbedaan lah. Spesial. 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 Dan Bang Ucoknya sebelum di dunia entertainment pernah bekerja menjadi tukang koran, badut dan ngamen. Iya. Sorry. Bang Ucok berarti waktu kecil keluarga emang hidup lumayan susah? Susah. Susah. Justru karena kenapa saya ke Jakarta ini karena orang tua saya itu adalah petani. Jadi makanya saya tidak lanjut sekolah atau kuliah jadi single saya ke Jakarta. Hmm. Jadi merantau ke Jakarta sendirian? Sendirian. Sendirian. Itu usia berapa itu Bang Ucok? Usia saya 17 tahun pas tamat SMA lah. Tamat SMA langsung berangkat ke Jakarta? Iya. 17 kalau nggak salah. Nggak bareng-gak bareng temen atau siapa gitu nggak? Satu pun nggak ada temen. Nengadu nasib aja gitu? Nengadu nasib. Dan saya tidak ada tujuan ke Jakarta. Oh ya. Tujuannya berarti mentang lantung-lantung gitu? Lalu saya sampai waktu itu aku naik bis. Duit saya hanya 7 ribu dari Medan. 7 ribu rupiah. Tahun berapa itu? Tahun 90. Tiketnya berapa harganya? Tiket aku nggak bayar karena aku bilang aku nggak punya duit. Kok gampang banget bisa begitu ya? Lah iya memang seperti itu ceritanya. Ini ceritanya sedih apa gimana ini? Bukan sedih ya? Kalau sedih-sedih kalau nggak nggak. Ya yaudah. Terus? Jadi uang saya 7 ribu saya minta sama emak saya dan itu aku pamit bukan ke Jakarta. Aku kepengen ketemu dengan teman di kabupaten. Ya ampun berarti nggak. Aku kan tinggal di kampung. Iya. Di kampung saya. Di kenyambatan. Lalu aku mau ke kabupaten saya bilang, Mak saya mau pergi ketemu dengan teman saya. Dibolehin itu santai aja. Karena kan kabupaten doang mikirnya ya. Kabupaten doang kan jadi dekat gitu kan. Lalu aku berpikir kalau saya nanti di kampung terus, Aku selalu mengelepotkan orang tua saya. Karena aku kerja mungkin nggak ada yang bisa aku lakukan di sana gitu kan. Seperti itu. Jadi akhirnya berangkatlah ke Jakarta. Langsung sampai pasar minggu. Pasar minggu. Pasar minggu. Saya sampai ke pasar minggu itu. Dua tahun saya disitu jualan tas kresek. Pagi-pagi. Ngambil dimana barangnya? Nggak punya rumah. Nggak punya apa dong? Nggak punya rumah. Saya tidur di emperan setiap malam. Barangnya ngambil dimana itu tas kresek? Barangnya itu karena aku masih sisa waktu itu uang saya masih sisa 2 ribu rupiah. Aku kasih sama itu tukang bos plastik. Aku ambil dulu berapa pun. Tapi aku kasih duit 2 ribu. Zaman itu kan 2 ribu sekitar 200 ribu sekarang. Iya gitu. Terus dijualin lagi? Dijualin lagi. Itu aja kerjaan saya. Buat makan ya itu? Iya buat makan, buat makan, buat makan gitu. Tapi tidur masih bisa? Aku sering kadang-kadang tukang-tukang emas yang di pasar itu sering nyuruh saya kadang-kadang beli mie apa namanya itu? Mie instan? Enggak mie. Mie godok. Mie goreng. Mie tek tek. Ya seperti itu lah. Ya seperti itu. Jadi itu kembaliannya nggak diminta lagi gitu. Nah aku kumpulin, aku kumpulin gitu. Jadi bener-bener perjuangan banget ya. 2 tahun itu? 2 tahun. Selama 2 tahun. Tinggal di? Tapi kalau yang tinggal di itu sekitar ada 8 bulanan lah. Di emperan? Di emperan itu. Setelah aku punya uang aku ngontrak itu waktu itu 40 ribu. 40 ribu nggak ada apa-apa itu. Tidur tetap beralesporan. Iya, iya, iya. Bang Ucok sampai... Sampai pada akhirnya singkat cerita. Bang Ucok ketemu salah satu staff production house. Staff PH. Iya. Ngajak Bang Ucok untuk... Shooting gitu. Jadi dia itu sebenarnya aku teman aku itu udah punya teman disitu. Satu kampung sama saya. Dia foto kopi. Tapanuli juga? Orang Tapanuli juga. Tapi kenalnya disitu. Iya, iya. Nah jadi ada mobil berhenti. Tiba-tiba dia, aku lagi ngopi-ngopi disitu. Tiba-tiba dia foto kopi skenario. Lalu aku lagi ngopi, dia nanya nih. Yang foto kopi ini. Eh kamu siapa? Saya Ucok pak dari Medan. Ini, ini, ini. Oh iya. Dia kasih kartu nama. Kamu nggak besok datang ke kantor? Waktu itu, jaman itu masih Suraya Film. Oh Suraya. Iya. Ya kasih dong. Waduh. Saya udah bangga banget itu. Ya kan. Besok aku nggak bisa tidur satu malaman dulu. Mau kesana, mau kesana, mau kesana. Karena aku bilang sama teman saya. Antarin ya. Ya kan. Saya kesana. Sampai kayak sana. Itu nggak ketemu sama yang ngasih kartu nama ini. Begitu pertama saya masuk ke situ. Ada resepsionis namanya. Kalau nggak salah saya tuh. Mau ketemu dari saya. Siapa mbak? Saya disuruh mbak. Kesini. Ini nomor kartu. Kartu namanya. Oh iya. Tunggu ya. Tiba-tiba. Saya lagi duduk di luar nih. Datang. Kalau nggak salah saya yang pertama itu datang mas. Mas kasino kalau nggak salah. Amarum. Iya kan. Dia cuman ngeliat. Gini. Dia pergi. Oke. Saya ulang. Gemotaran. Dia. Artis dia ulang. Gemotaran saya. Iya kan. Nggak begitu lama. Datang lagi tuh. Mas Sindro. Mas Sindro. Nongol lagi sama. Iya. Dan dekat lagi. Bukan. Dia cuman ngeliat. Ini. Langsung ke atas. Terakhir Mas Dono. Dia lewat. Cuman. Gini-gini aja. Gaya-gaya dia gini. Dia ke atas. Dia ke atas. Mungkin. Mereka bicara di atas kali ya. Gak tau. Itu siapa itu anak yang tadi itu. Jangan-jangan. Itu itu kali. Jadi saya ke atas. Ketemulah sama mereka itu. Waduh. Saya disitu keringat dingin. Baru pertama kali saya ketemu sama artis. Iya. Iya kan. Yang pernah aku liat di film-film itu. Mereka gitu kan. Mas tiba-tiba ada di depan mata. Mas tiba-tiba ada di depan mata. Aku di pertanyaan mereka itu. Aduh. Saya bahasa-bahasa. Bahasa agak masih medan banget. Nah seperti itu. Akhirnya. Dibilang mereka. Besok. Kamu ikut syuting. Wow. Ikut syuting. Sudah deh bangganya. Gak ampun. Film apa pertama waktu itu? Oh bagi-bagi dong. Habis itu. Aku dikasih. Waktu itu. 50 ribu. Honor ya. Honor. Itu. Sampai. Dua tahun kali gak. Saya beliin tuh. Buit itu. Gak dibelanjain. Gak dibelanjain. Karena aku kan. Karena aku kan. Punya penghasilan dari plastik tadi itu kan. Oh itu masih jalan terus plastiknya. Masih jalan terus. Anak buah saya disitu. Udah. Udah punya anak buah dua. Keren banget. Iya. Tapi honor itu 50 ribu. Sampai sekarang. Masih ada gak? Gak ada lagi. Lama banget loh. Gak ada. Terus terus. Akhirnya berlanjut terus. Tawarannya. Abis itu. Pendek cerita. Oh. Inilah. Apa namanya itu dulu. Kejadian yang di Jakarta ini. Terusuhan. Terusuhan. Jadi. Lama-lama kemudian. Aku jadi badut lah. Udah gak ada kerjaan. Oh oke. Karena pasar. Perfilman juga. Perfilman juga gak ada jam sekali. Ya. Jadi. Pasar juga dibakar kan. Iya. Ngapain kita. Plastik pun jadi ya. Amin lah. Amin. Lahir dengan kondisi spesial. Tumbuh kembang dengan kondisi spesial. Ada gak hal yang Bang Ucok gak bisa lupakan. Yang sangat. Apa ya. Mungkin bikin hati Bang Ucok sakit gitu. Omongan orang. Karena. Zaman itu. Saya tahu banget. Orang-orang. Belum-belum segitunya. Yang berbeda gitu ya. Dengan secara fisik gitu. Ya. Itu pasti ada. Gini. Jadi pas aku sekolah. Selalu diledek orang. Lo buat apa lo sekolah lo. Mau jadi apaan. Di situ don gitu. Mau jadi apri lo gak bisa. Mau jadi pegawai negeri lo gak bisa. Itu yang ngomong siapa Bang Ucok inget gak? Padahal itu sekolah saya itu. Oh ini. Itu perjalanan. Itu jauh banget dah pokoknya. Untuk nyampe sekolah. Dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke sekolahan itu. Iya. Nah tiba-tiba ada yang ngomong seperti itu. Sakit banget. Sakit banget hati. Kadang-kadang di jalan itu. Oh iya ya. Di jalan. Aduh. Perasa itu. Iya ya. Oh iya ya. Nah begitu kita ke sekolahan. Ketika teman-teman. Oh olahraga. Olahraga. Oh iya benar yang dibilang. Iya. Yang tadi itu. Sempat nyayain gitu. Karena olahraga saya gak pernah ikut. Gimana mau main basket. Gimana mau main poli kan. Iya. Gak mungkin kan. Nah disitu kadang-kadang terasa juga. Disitu aku sakit hati tuh. Sempat nangis gak Bang Ucok? Bukan nangis. Jadi. Apa sih. Menyalahkan keadaan. Menyalahkan ini. Kotrat ini loh. Iya. Kenapa gue terlahir. Sedangkan adik-adik saya. Abang-abang saya. Adik-adik saya. Diciptakan seperti. Kenapa saya beda sendiri. Nah itu. Terjadi. Sehingga. Waktu itu saya sekolah itu. Pokoknya. Aku. Aku lawan. Aku lawan. Marah. Apapun yang ini. Tetap aku sekolah. Hmm. Iya kan. Tapi omongan-omongan itu masih banyak hadir. Oh ya. Pas aku di Jakarta. Jadilah Ucok Baba. Iya. Itu. Sepuluh tahun saya gak pulang-pulang. Iya kan. Pas saya jadi. Tapi orang kamu udah pada tau kan. Tiba-tiba saya pulang. Waduh. Saya udah nikah. Saya udah anak satu. Ya Alhamdulillah kita udah. Gak. Boleh dibilang. Artislah pulang kampung ya. Gak ada yang percaya. Satupun. Itu istri saya. Itu anak saya. Oh. Kan panah nanya. Itu benar anaknya dia. Itu benar istrinya dia. Sampai seperti itu. Nah. Jadi. Jadi di kampung waktu itu belum ada yang tau. Kalau Bang Ucok lagi merintis. Jadi artis gitu. Kan gak tau orang. Kalau pernikahan saya. Gak tau. Dia lebih komentarin ke istri sama anaknya. 10 tahun. Iya iya. 10 tahun gak. Tapi orang-orang tau kalau Bang Ucok ini artis. Artis doang. Di TV doang. Cuma gak percaya kalau ini beneran anak. Anak gak. Istrinya apa gimana itu. Itu omongan itu bikin sakit lagi Bang Ucok. Sakit lagi. Jadi. Aku tunjukkan aja. Aku. Lapang dada aja. Kalau orang mah gak penting. Yang penting. Yang menciptakan kita. Langsung. Tapi Bang Ucok. Pertemuan sendiri dengan. Nama istri Rina ya. Rina. Nah itu gimana Awan. Gimana cerita cintanya. Apakah ada. Ada keluarga dimana dari. Dari keluarganya si Rina. Tidak. Itu sama sekali gak ada keluarga. Gak ada yang. Oh apa namanya. Comlangin gak ada sama sekali. Jadi seperti ini. Ketika aku di pasar. Waktu itu. Dia melihat saya mungkin. Kerjaannya itu gigih. Mungkin ya. Mungkin ya. Ini di Jakarta ya. Di Jakarta. Di pasar itu. Oke. Jadi dia waktu itu. Dia jualan di toko. Waktu itu menjaga. Toko. Toko orang. Jadi. Selalu dia. Setiap pulang. Saya selalu satu mobil sama dia. Metro Mini. Oh iya. Metro Mini. Tapi. Gak pernah ini ngomong. Gak pernah kenalan gak pernah. Liat-liatan aja. Liat-liatan aja. Lalu. Bisa gitu ya. Iya. Lalu. Pas itu. Udah lama-lama kemudian. Ngoprol. Ngoprol. Kita berteman. Dia bilang. Ya. Aku juga gak mau. Mengatakan apa sama dia kan. Karena aku minder lah. Takutnya ditolak. Lebih sakit kan gitu kan. Ini gak mau pede banget gitu ya. Gak mau. Yang penting. Ternyata. Cinta itu. Adalah. Karena kebersamaan. Semakin kita sering bersama. Semakin. Tumbuh lah. Tumbuh lah rasa cinta. Iya. Dan aku tidak pernah mengucapkan I love you pada dia. Hanyalah. Aku cinta kau. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Iya. Gitu. Terus lalu abis itu gimana cara meyakinkan orang tuanya kalau Mas Bang Ucok sendiri? Jadi saya gak pernah jadi gini aku selalu menunjukkan bahwa aku itu tanggung jawab. Aku itu manusia yang tanggung jawab. Sebelum aku jadi. Sebelum aku ini. Aku selalu gak pernah aku neko-neko. Gak pernah aku macam-macam gitu kan. Jadi sehingga mereka mungkin melihat itu ya terserah lo. Tapi lihat. Lo buktiin. Ketika lo nanti. Ketika lo nanti sama dia. Berusaha kenapa kesedep? Bukankah. 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 Cikukan. Bukankah. Ketika kamu nangis gak ya. Jadi. Gak apa-apa loh kalau keselaknya kita ambilin minum. Iya pura-pura aja gitu aja. Padahal gua minum dari situ. Terus. Jadi. Pertama kali saya ajak abang saya kesitu. Ke rumahnya. Lalu dilamarlah. Apa kata mereka? Boleh saja. Tapi mohon maaf. Setelah nanti terjadi pernikahan Jangan pernah mereka Tinggal di rumah saya Dapatlah kabar itu ke saya Oke Capa takut Ya kan Jadi seperti itulah Saya tantang itu Akhirnya tinggal di mana Saya begitu nikah Ijab kobul Itu langsung saya pergi Ngontrak Kalau kamu cinta sama saya Kamu tinggal di rumah ini Ya Kalau memang kamu mau cinta sama saya Tolong Jangan pernah kamu dulu Ketempat orang tua Kita tunjukkan dulu sama mereka Sampai bisa dibuktiin Akhirnya setelah itu berapa lama Akhirnya ke rumah Proses punya proses Nggak sampai setahun 6 bulan Berkatnya itu 6 bulan Langsung jadi artis Jadi ucok bapak Begitu jadi ucok bapak Waduh Wa ilha Bahkan paruan Mulai semut aja ngeliat saya ini Ketawa Saat itu Aku juga nggak Nyangka Kalau saya seperti itu Akhirnya setelah dibuktikan Balik terus gimana Respon mereka Jadi pertama kali itu Anak saya Anak saya itu laki-laki Itu adalah cucu pertama mereka Ketika aku pergi kerja Mereka itu datang ke rumah Pengen liat cucu pertama Iya dong cucu Iya kan Gitu Tapi nggak pernah ketemu sama Bang Ucok Nggak pernah Mereka datang ke rumah Suatu saat Saya pernah ke Apa Ke gap Dan sengaja Iya pas aku dipagar Mereka Pulang Gitu Mereka nggak ngeliat Saya kan Bang Ucok Apa Saya pernah nonton Saya pernah baca Atau nonton gitu Mungkin Di dunia hiburan Buat apa Sebutannya orang mini Atau ada perkumpulannya Orang mini ya Iya Saya Ada perkumpulannya Untuk Untuk Sebagai pionir bukan Dulu pernah ada Mehmet mini Iya Terus Bang Ucok Tapi Saya pernah Lihat dimana Bahwa Bang Ucok ini Yang membuka Atau menaungi Membuat wadah Buat para Teman-teman mini ini Yang Yang mereka tuh Melihat Bang Ucok Adalah pahlawannya mereka Gitu Boleh Boleh ceritain Gak Bang Ucok Jadi begini Kami ini adalah Orang-orang yang Dimarginalkan di Indonesia Ketika aku waktu itu ke Malaysia Aku lihat di Malaysia itu adalah Terprogram sekali Orang-orang Yang Mempunyai fisik Berbeda Sangat dipeduliin disana Lalu aku berpikir Di Indonesia kenapa tidak Aku angkatlah itu Supaya Nanti dilirik Sama pemerintahan Iya kan Jadi aku kumpulin Saya buka komunitas Organisasi Ubi Unik berkarya Indonesia Nah Jadi Tujuannya aku buat itu adalah Banyak orang-orang mini ini Teman-teman saya Mereka serjana Tapi ketika setelah serjana Mereka tidak tahu Arah mereka kemana Inilah yang aku Akan Buktikan Mereka punya kesempatan yang sama Yang sama sebenarnya Cuman Orang kita itu melihat Casing semua Fisik Fisik Padahal sebenarnya Ini Saya cerita ya Ada salah satu orang mini Itu Dia serjana ekonomi Dia sekarang Itu sudah Megang Salah satu rumah sakit besar Di Bekasi Dia adalah kepala Keuangan disitu Oke Dan itu orang-orang mini itu Sekarang Sudah hampir 30 orang yang sudah Saya pekerjakan Dengan gaji UMR Wah Jadi itu Tujuan saya Tidak salah Mereka menganggap Bang Ocok pahlawan Bahkan Kemarin Saya bawa mereka Ke Malaysia 62 orang Saya bawa ke Malaysia Supaya Ada pertukaran budaya Budaya Indonesia Dengan Malaysia Supaya mereka tahu Orang-orang mini di Malaysia itu Bang Ocok Salam hormat Selalu buat Bang Ocok Siap Semua yang terbaik Buat Bang Ocok Sehat-sehat selalu Amin Amin Salam juga buat teman-teman mini Semua di Indonesia Terima kasih Thank you semuanya Sampai ketemu lagi Tuan Ajo Premier Gas 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 Sampai ketemu lagi Jangan lupa untuk mendapatkan dirimu Kata-katakanlah saja Jangan lupa untuk mendapatkan dirimu